selamat menikmati KTN Kimia UNESAR 2020 dengan judul Filtrasi Polutan Industri Melalui Alat Ganesha Air Pro System atau CAPS dengan uji statistik One-Way ANOVA dan Pilot Sample T-Test Baiklah kami akan memulai presentasi Ramlan menyatakan bahwa polusi adalah hasil kegiatan umat manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca seperti CO, CO2, NOx, hidrokarbon dan lain sebagainya Asmawi menyebutkan bahwa perkembangan industri di Indonesia yang tidak diiringi dengan peningkatan pengawasan limbah sisa menjadikan sektor industri sebagai penyumbang polusi udara yang cukup tinggi setelah kendaraan bermotor yaitu mencapai 25% Berikut baku mutu udara yang dikeluarkan oleh PLH Baku mutu udara pada pusat keramaian di tiga kota besar di Indonesia seperti Jakarta Yogyakarta dan Semarang menunjukkan kadar debu 280 mikrogram per meter kubik kadar SO2 sebesar 0,76 ppm dan kadar NOx sebesar 0,5 ppm Angka tersebut telah melibih nilai abang batas atau standar kualitas udara Survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 47 dari total 114 perusahaan industri manufaktur di Jakarta terbukti mencemari udara 114 pabrik tersebut memiliki total 1.150 cerobong Coba bayangkan seberapa besar dampak lingkungan yang akan ditimbulkan jika hal tersebut tidak ditangani dan benar Selain itu hal serupa juga terjadi di lingkungan kami sendiri yaitu terjadi demo oleh masyarakat di sekitar pabrik yang menuntut diperbaikinya sistem pemurni asap Namun pihak pabrik selalu berdalih mengenai mahalnya biaya perbaikan Oleh karena itu kami memiliki sebuah solusi dalam mengatasi masalah tersebut untuk filtrasi polutan industri melalui alat Ganesha Air Pure System dengan uji statistik One Way Nova dan Pair Sample Test Kajian teori 1 Polusi Udara menyebabkan penurunan kualitas udara Data dari Enerdata 2018 menyebutkan sebanyak 31% polusi CO2 dihasilkan dari Kegiatan Industri Alat Membaca Kadar Emisi Gas Untuk penelitian kali ini penulis menggunakan SPTG versi 1 dengan kemampuan untuk mendeteksi gas-gas polutan sebagaimana berikut ini Kajian teori 2 Senyawa CaO dan CaOH 2 kali Kalsium oksida atau CaO apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali menurut Mukhtaridi 2009 Larutan kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali apabila direaksikan dengan gas-gas polutan seperti CO2 NOx dan SO2 akan mengambil reaksitinya sebagaimana berikutnya Kajian teori 3 asam kerangka berpikir kerangka berpikir ada pun kerangka berpikir yang kami buat adalah sebagaimana berikut ini selanjutnya adalah metodologi penelitian jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian eksperimen dengan metode penelitian kuantitatif ada pun waktu dan tempatnya adalah sebagai berikut ini sampel penelitian pada penelitian kali ini kami menggunakan 3 konsentrasi ditambah 1 konsentrasi sebagai pembanding ada pun variput penelitiannya adalah sebagai berikut ini selanjutnya sistem kerja dari GERS gas polutan industri akan masuk ke bagian input gas atau blower yang akan mendorong gas menuju ke reaktor 1 pada reaktor 1 akan terjadi reaksi antara CaOH2 kali dengan gas-gas polutan selain itu untuk memaksimalkan reaksi pada reaktor 1 maka ditambahkan mixer atau pengaduk pada setiap reaktor antara reaktor 1 maupun reaktor 2 kemudian pipa yang mengalirkan gas ke reaktor diteruskan sampai dasar sehingga gas masuk melalui dasar reaktor hal ini bertujuan untuk memperlambat dan memperbanyak gas-gas yang bereaksi selanjutnya gas diteruskan ke reaktor 2 dengan mekanisme yang sama dengan reaktor 1 kemudian dihasilkan gas yang lebih bersih yang akan keluar ke lingkungan melalui bagian output gas ada pun mekanisme pengujiannya dengan cara meletakkan sensor SPTC pada bagian input dan output dan hasilnya didapat bahwa kadar polutannya adalah sama dalam keadaan sistem kosong tidak ada larutan apapun hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak dalam keadaan bocor selain itu tidak ada pengaruh dari gas-gas lain yang dihasilkan dalam sistem kemudian untuk menguji masing-masing konsentrasi dilakukan hal yang sama dan hasilnya diperoleh pada bagian output gas kadar polutannya lebih rendah sehingga bisa dikatakan bahwasannya gas tersebut atau udara yang dihasilkan menjadi lebih bersih dengan kadar polutan yang minim adapun konsentrasi dari kalsium hidroksida yang kami maksud sebelumnya adalah sebelumnya berikut ini selanjutnya teknik analisis data masing-masing data dari penelitian akan diambil 6 kali ulangan data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik One Way Anova dan Von Veroni dengan menggunakan alat bantu software SPSS versi 23 penggunaan metode analisis ini adalah untuk optimasi data yang terbatas dan juga untuk mengetahui akurasi dari data tersebut selain itu dengan gabungan dari dua metode ini akan diketahui korelasi dari parameter yang ada dengan lebih jelas kemudian membandingkan hasil dari masing-masing sampel sehingga diperoleh konsentrasi terbaik kalsium bloksida dalam menggunakan gas-gas polutan CO2 dan N-Ox berikut analisis penurunan CO2 menggunakan uji statistik One Way Anova berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan demikian terdapat pengaruh perbedaan konsentrasi kalsium hidroksida terhadap penurunan jumlah polutan CO2 analisis penurunan CO2 dan NOx yang sama juga dapat diamati pada uji statistik One Way Anova berikut dan demikian juga terdapat pengaruh perbedaan konsentrasi kalsium hidroksida terhadap penurunan jumlah polutan CO2 dan NOx setelah dilakukan uji statistik One Way Anova dilanjutkan uji lanjut Benferroni dari tabel berikut dapat diketahui bahwa nilai midifference konsentrasi 0 molar terhadap konsentrasi 1,07 molar menunjukkan angka 4,99667 yang artinya pemberian kalsium hidroksida sebesar 1,07 molar lebih baik daripada pemberian konsentrasi sebesar 0 molar jika dilihat pada baris pertama nilai SIG-nya 0 kurang dari 0,05 yang menunjukkan pemberian konsentrasi kalsium hidroksida sebesar 0 molar dan 1,07 molar memberikan perbedaan penurunan CO secara signifikan hal serupa juga kami peroleh pada masing-masing konsentrasi yang digunakan pada percobaan CO2 dan NOx sebagai berikut sehingga dari analisis statistik Bonferroni tersebut diperoleh data bahwa masing-masing konsentrasi memberikan penurunan kadar CO2 dan NOx yang signifikan terhadap perlakuan kontrol atau konsentrasi 0 molar ketika menggunakan konsentrasi 1,07 molar kadar gas CO2 yang dikeluarkan mengalami penurunan signifikan terhadap perlakuan kontrol hal itu terjadi karena komposisi 1,07 molar berada pada kesetimbangan komposisi maksimum selain itu tingkat kepekatan dari konsentrasi 1,07 molar mempengaruhi suhu dan proses reaksi semakin pekat suatu larutan maka semakin tinggi titik didinya semakin tinggi suhu dalam larutan maka semakin cepat larutan bereaksi sehingga konsentrasi 1,07 molar akan lebih cepat bereaksi terhadap fungsi waktu pada konsentrasi 2,14 molar kader CO yang dihasilkan paling rendah hal itu terjadi karena komposisi 2,14 molar berada pada kesetimbangan komposisi maksimum atau konsentrasi optimum begitu juga pada konsentrasi 1,07 molar kader gas NOx yang dikeluarkan mengalami penurunan paling signifikan terhadap perlakuan kontrol atau 0 molar dalam diagram diperlihatkan bahwa pada perlakuan 0 molar penurunan volume sebesar 0,1 liter dan mengalami pertambahan suhu sebesar 2 derajat Celsius selain itu dari grafik ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi atau tingkat molaritas maka penurunan volume yang dialami semakin kecil ada pun untuk kesimpulannya pertama penggunaan setiap konsentrasi kalsium nitroxida pada alat GAPS berpengaruh terhadap penurunan kadar polutan CO2 CO dan NOx yang kedua konsentrasi 1,07 molar kalsium nitroxida adalah konsentrasi optimum untuk menurunkan kadar polutan CO2 sedangkan CO memberikan hasil terbaik pada konsentrasi 2,14 molar dan NOx pada konsentrasi 1,07 molar yang ketiga berdasarkan uji statistik Wanwe Anova dan Bonferroni menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kadar polutan CO2 CO dan NOx secara signifikan pada konsentrasi optimumnya yaitu sebesar 85,61% untuk CO2 64,14% untuk CO dan 92,25% untuk NOx oleh karena itu GAPS bisa menjadi alternatif solusi dalam upaya mengatasi pencemaran udara yang ditimbulkan oleh industri ada pun untuk sarannya dapat diamati supaya berikut selamat menikmati terima kasih